Pesah pengasuh anak di Murni Day Care Medan, Sumatera Utara ditetapkan menjadi tersangka atas kasus kekerasan anak yang video kekerasannya viral di media sosial. Kasus kekerasan pada anak di Murni Day Care Medan, Sumatera Utara terus bergulir. Pelaku berinisial UP alias T resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan di Kepolisian Resort Kota Besar Medan selama kurang lebih 8 jam pada Kamis kemarin. Tersangka diduga melakukan tindakan kekerasan terhadap anak berusia 1 tahun 4 bulan yang dititipkan oleh orang tuanya di Murni Day Care tempat tersangka bekerja sebagai pengasuh. Di hadapan petugas, tersangka teh mengakui perbuatannya telah berlaku kasar terhadap korban sebanyak 3 kali. Dirinya tega melakukan tindakan tersebut karena kecapean dan ada permasalahan dengan keluarganya di rumah. Kepala Satuan Resort Kriminal Kepolisian Resort Kota Besar Medan Komisaris Polisi Jamakita Purba mengatakan motif tersangka melakukan dugaan tindak kekerasan terhadap anak lantaran anak yang diasuhnya rewel dan susah makan. Modusnya, ya modusnya ini korban ini sering rewel, menangis dan susah makan. Itu alasannya Pak ya? Ya itu alasannya. Bang, itu alasannya berulang bang itu kan di tinggalnya? Sudah 3 kali, sudah 3 kali dengan korban yang sama. Jadi yang ketiga ini, ketahunya ada orang tua korban, loh anak saya kok ada seperti luka-luka bekas cubitan. Dalam kasus ini, tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka karena ancaman hukuman di bawah 5 tahun. Terungkapnya dugaan tindak kekerasan yang terjadi di tempat penitipan anak ini berawal dari orang tua korban yang mengetahui adanya memar di bagian dada bekas cubitan. Mengetahui hal tersebut, ibu kandung korban kemudian meminta rekaman CCTV dan baru diketahui kalau anaknya mendapatkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pengasuhnya. Kita akan ketahui lebih lanjut seperti apa perkembangan kasus penganian bayi yang terjadi di tempat penitipan anak atau daycare di Medan. Kita sudah terhubung dengan kontributor BTV, Panji Satrio yang akan melaporkan dari sana. Selamat sore, Panji. Seperti apa update penanganan kasus penganian anak di daycare ini? Dan siapa saja yang sudah jadi tersangka? Baik Wilson dan juga penitipan di rumah dapat saya laporkan. Benar sekali, kemarin Sar Esquim, Pokestabis Medan, telah menetapkan seorang pengasuh yang ini belinya CLP menjadi tersangka dalam kasus dugaan, tindakan kekerasan terhadap anak yang berada di tempat lokasi penitipan anak yakni Burni Daycare yang berada di kawasan Jalan Abadi, Samasan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. Dan sampai dengan saat ini, polisi baru menetapkan satu tersangka yang itu adalah sang pengasuh yang menunjukkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak tersebut. Begitu Wilson. Sejauh ini pihak perusahaan sendiri telah memeriksa sebanyak 4 orang saksi yang mana mulai dari Ibu Kandung Korban, Tante Korban, dan juga Paman, dan juga pihak pemilik Murni Daycare ini sebagai saksi. Kita ketahui, Wilson, lokasi Murni Daycare ini baru beroperasi di tahun 2022 kemarin, Wilson. Dari lokasi daycare ini tidak memiliki izin. Begitu, Wilson. Baik, terima kasih atas informasinya. Panci Satrio, selamat bertugas kembali.